Rombongan diduga supporter sepak bola dari kota Solo terlibat gesekan hingga terjadi kericuan dengan warga di kawasan Gejayan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Akibatnya terdapat beberapa supporter yang terluka dan sepeda motor milik supporter rusak. Bahkan sejumlah fasilitas dan warung milik masyarakat Yogyakarta rusak. Kejadian tersebut juga terjadi di kawasan Tugu Jogja. Hanya saja di sana tidak terjadi gesekan, tapi supporter berkumpul sambil berteriak-teriak. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kecewa dan menyayangkan peristiwa kemarin. Gibran pun dengan tegas meminta maaf kepada-kepada warga Yogyakarta yang merasa tidak nyaman dengan kejadian kemarin. Yang jelas saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga Jogja yang mungkin kemarin merasa tidak nyaman atas kejadian ini. Terang Gibran saat ditemui. Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Putra sulung Presiden Jokowi bertanggung jawab penuh apabila ada kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang lain. Kemarin saya sudah koordinasi dengan manajemen Persis, saya sudah komunikasi dengan Kevin Nugroho, petinggi Persis. Sudah kita identifikasi ada beberapa tempat atau warung juga ada kerusakan kecil, itu nanti jadi tanggung jawab kami juga. Nanti kalau ada yang rusak-rusak lagi, laporkan saya. Kami siap bertanggung jawab, Papar Gibran. Menurutnya, kemarin sebelum supporter berangkat sudah disarankan untuk teman-teman garis keras, Pasupati, Surakartans, dan lain-lain. Lewatnya itu Solo, Boyolali, tapi ada beberapa supporter yang masuk Jogja dan itu tidak direkomendasikan. Sudah kita sarankan untuk lewat Solo saja, tapi malah ada yang lewat Jogja dan itu tidak kita sarankan, katanya. Dari awal bersama manajemen Persis sudah merekomendasikan rute-rute yang aman. Kami juga pasti sudah koordinasi dengan pihak berwajib, jadi tidak mungkin supporter kami biarkan untuk melewati rute-rute yang sekiranya berbahaya, tambah dia. Gibran bersama manajemen Persis sudah mengantongi supporter yang lewat Jogja. Nanti biar ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib, sudah diidentifikasi siapa-siapa saja. Sudah, videonya sudah sangat jelas sekali, kata-katanya juga cukup jelas dan itu jelas provokasi. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan rute lewat Jogja tapi menyarankan lewat Solo, sambung dia. Adanya supporter yang luka-luka, Gibran siap membantu. Tapi dari laporan terakhir supporter yang terluka tidak mau dijahit. Pokoke aku sing tanggung jawab, manajemen juga tanggung jawab, tandasnya. Gibran pun berencana akan menemui wali kota Jogja dan pihak-pihak terkait. Tapi nanti yang berangkat biar manajemen dulu, nanti saya akan sawan ke Jogja. Yang jelas saya minta maaf sekali sudah merepotkan dan membuat suasana tidak nyaman. Saat ditanya apakah kecewa dengan ulah oknum supporter, yang jelas kita sudah susah payah menaikkan Persis Solo ke Liga 1. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti itu sudah tidak perlu lagi. Buat apa seperti itu, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!